Hah, terus, terus, ya, kalah lagi, kalau gini, aku jadi capek deh, yaudahlah, aku tidak mau main lagi Oh iya, Mio dimana ya, aku jadi penasaran Mio, Mio, loh Mio dimana, kenapa tidak ada disini, jangan-jangan dia ada di kamarnya ya Atau jangan-jangan di kamar mandi Wah, Mio tidak ada di kamarnya, Mio dimana ya, Mio, Mio, kamu dimana, Mio Loh, kenapa Mio tidak ada di rumah ya, jangan-jangan, Mio ada di luar rumah Mio, Mio, kamu ada dimana, Mio, wah kenapa tidak ketemu, loh itu Mio Satu, dua, satu, dua Wah, Mio, kamu sedang apa disini, ayo kita bermain Wah, sebentar ya, Kak Yuta, aku kan sedang berolahraga, ayo Kak Yuta ikut olahraga aja Wah, tidak mau Mio, aku sedang malas, aku cuma mau main bersamamu dan teman-teman, ayo kita cari yang lain, yuk Wah, tapi kan aku sedang berolahraga, Kak Yuta, udah ayo Wah, udah Mio, kamu ikut aja sama aku, kita cari teman-teman, terus kita bermain Oke, Kak Yuta, kira-kira teman-teman ada dimana ya Aku juga tidak tahu, Mio, coba kita cari ke taman Oke, Kak Yuta Loh, itu dia Baby Challenge, Baby Challenge, Atom, Atom Wah, ternyata mereka sedang bermain Oh, Tata Uta, Tata Mio Halo, halo, halo Loh, teman-teman, kalian sedang apa disini? Hmm, kita ada foto-foto doang Yaudahlah, daripada kalian cuma pose doang, ayo main bersama aku, ayo Baby Challenge, Atom, Atom Ayo, ayo, ayo Oh iya, kita sekarang berkeliling kota aja, yuk, aku sudah bosan bermain di taman Tata Uta, cepat Nah, itu Mio sudah menunggu di mobil, ayo kita naik mobil Ayo, ayo, ayo Hmm, kita mau kemana, Tata Uta? Pokoknya, kita bakal keliling kota Sakura Kok ya, Tata Uta, Baby Challenge itu? Wah, Kak Yuta, kita mau main kemana ya? Eh, Mio, Mio, lihat di sebelah sana Sepertinya, itu ada gedung putih yang sangat besar Wah, iya, sepertinya, di sana ada penjaganya, Kak Yuta Wah, besar sekali gedung ini Kira-kira, ini gedung apa ya? Kenapa besar sekali? Aku benar-benar penasaran, teman-teman Eh, teman-teman, kita harus lihat lebih dekat Wah, di sini ada empat bodi ikut Dan di sana, loh, Super Owen Di sana ada Super Owen Hei, Super Owen, kamu sedang apa di sini? Terus, ini itu gedung apa sih? Aku jadi penasaran Halo, Yuta, selamat datang Ini adalah Istana Negara Sakura Dan saat ini negara Sakura sedang butuh presiden dan wakil presiden Oh iya, kalau kalian berhasil menjadi presiden dan wakil presiden Kalian bisa tinggal di Istana Negara ini Wah, benarkah? Kalau begitu, aku mau jadi presiden Wah, kalau gitu, aku yang jadi wakil presiden, Kak Yuta Wakil presiden, wakil presiden Aku mau ya, aku mau Super Owen Wah, iya, aku dan Mio mau nyalonin jadi presiden dan wakil presiden Bisa kan Super Owen? Mau, mau Jolah, kira-kira hal apa lagi yang bisa kita lakukan untuk mengalahkan Yuta dan Mio? Hah, aku juga tidak tahu Gimana ya? Oh iya, gimana kalau kita berdua lihat apa yang dilakukan Yuta sama Mio? Nanti baru kita susun rencana untuk mengalahkan mereka Wah, setuju kalau begitu Ayo kita akan cari Yuta dan Mio sekarang Kali ini kita pasti akan mengalahkan mereka Iya, lihat saja nanti Kira-kira mereka di mana ya? Eh, sebentar, sebentar Itu sepertinya ada sebuah gedung putih berukuran besar Kira-kira itu apa ya? Wah, lihat itu Di sana ada Yuta dan Mio Wah, coba kita lihat ya Mereka sedang apa? Loh, kenapa banyak sekali bodyguard-nya? Loh, itu bukannya Super Owen Hei, kalian sedang apa di sini? Terus, ini gedung apa? Kenapa besar sekali? Oh, hai, Cat Butler Ini adalah istana presiden Dan di negara Sakura Sedang membutuhkan presiden Apa? Wah, kalau gitu Aku mau mendaftarkan diri jadi presiden Dan nanti jelas sebagai wakil presidennya Bagaimana? Kalau di tanganku Negara ini akan aman Tenang aja deh Tentu saja bisa Tapi ada syaratnya Untuk menjadi presiden Kalian harus menolong orang yang kesulitan Dan mendapat kepercayaan Dari orang-orang tersebut Dengan begitu Maka rakyat negara Sakura Bisa mempercayakan negaranya Pada calon presiden nanti Jadi kalau kalian bisa Silakan daftar Wah, kalau begitu Itu adalah hal yang mudah Oh iya, Cat Butler Ngapain sih kamu ikut daftar? Kamu kan orang jahat Wah, apa sih? Aku kan mau daftar aja Kenapa tidak boleh? Ya tidak boleh lah Karena kamu adalah orang jahat Lagipula Kamu tidak akan bisa mengalahkanku Apa katamu Yuta? Sudahlah, Super Owen Aku mau pergi dulu ya Aku akan ganti baju Iya, Kak Yuta Aku juga mau ganti baju Supaya orang-orang bisa percaya pada kita Ayo teman-teman Kita pulang dulu ya Supaya kita bisa berganti pakaian Oke, oke, oke Oh, BB-10 ganti baju Wah, maaf ya Malah nabrak Wah, kita parkirin dulu mobilnya Tapi BB-10 ganti juga Udah teman-teman Semuanya ganti baju juga Ayo kita masuk ke dalam rumah Kira-kira aku pakai pakaian apa ya? Aku juga tidak tahu, Kak Yuta Terus BB-10 di mana? Kalian tunggu aja di depan ya teman-teman Oh iya, teman-teman Aku juga mau ganti pakaian dulu ya Karena aku adalah wakil presiden Tunggu dulu ya teman-teman Wah, kira-kira aku mau pakai pakaian apa ya? Soalnya aku bingung Wah, Kak Yuta Kamu cocok sekali menjadi presiden Sekarang giliranku untuk berganti pakaian Oke, Mio Kamu juga dandan yang rapih ya Karena kamu adalah wakil presiden Oh iya, Mio Terima kasih ya Aku akan tunggu di luar Teman-teman, teman-teman Lihat deh Kira-kira udah cocok atau belum? Hah? Tata-tata-tata Wah, Super Owen Aku akan menjalankan tugasku Pokoknya aku dan Jala akan menjadi presiden dan wakil presiden Ayo Jala, ini adalah kesempatan emas Dengan menjadi presiden Kita bisa mengalahkan Yuta dan Mio sekaligus Menguasai negara Sakura Wah, kalau begitu aku mau jadi wakil presiden Tapi kenapa aku wakilnya? Ya iyalah, karena aku yang akan jadi presidennya Wah, cantik sekali pakaian ini Aku merasa sangat cocok dengan pakaian ini Pasti akan cocok juga untuk menampingi kak Yuta sebagai presiden Oh iya, kak Yuta Teman-teman, bagaimana? Aku sudah cantik kan? Sudah bisa jadi wakil presiden Wah, Mio Kamu cantik sekali Kamu benar-benar keren Kamu pantas jadi wakil presidenku Karena kan, kalau presidennya keren Wakil presiden juga harus keren kan? Keren, keren, keren Ya sudah, ayo teman-teman Kita harus segera mencari orang yang memerlukan bantuan Lalu kita akan menolongnya Kak Yuta, tunggu Ayo Mio, cepat Kamu jangan lama-lama Nanti kita bisa kalah sama Kate Butler dan juga Jala Wah, tidak mau, Kak Yuta Oh tidak Kate Butler, aku haus sekali Kita mampir di Yumar dulu ya Mau beli minuman Ya sudah, tidak apa-apa Kita mampir dulu aja Siapa tahu Kak Mami sedang butuh bantuan Ayo cepat jalan, kita turun Kita akan beli minuman yang banyak Halo, permisi Loh, dimana Kak Mami? Kenapa tidak ada di sini? Loh, Kak Mami? Kak Mami? Loh, itu dia Kak Mami Kak Mami, sedang apa kamu di sini? Halo, Kate Butler Aku sedang merapikan barang Oh, begini Kak Mami Kamu ada yang bisa dibantukan Aku akan merapikan barang yang lain juga Boleh kan, Kak Mami? Tentu saja boleh, Kate Butler Terima kasih ya Sama-sama Ayo cepat Jala Kamu juga merapikan barangnya Jangan cuma aku dong Iya, iya Aku akan merapikannya Ini juga aku akan merapikan kok Nah, kan barangnya malah jatuh Eh, dasar kamu ini bagaimana sih? Tidak becus? Malah memberantaki barang-barang Loh, loh, kenapa jadi aku? Perasaan kamu yang dari tadi di sana Apa? Kamu menyalahkan aku? Aku adalah calon presiden Oh, dasar Kate Butler ini Sudahlah, sekarang kita pergi aja dari sini Menyebalkan Oh iya, teman-teman Tapi kita mampir ke Yumar dulu ya Soalnya aku mau beli jajan Mau permen Mau permen Eh, eh, teman-teman Lihat deh Itu bukannya Kate Butler Kenapa dia buru-buru pergi? Cepat, kita harus pergi dari sini Kabur Jangan sampai kita ketangkep Kalau kita malah merantakin Yumar Wah, kenapa mereka buru-buru pergi ya teman-teman? Sudah, tidak usah dipikirkan Sekarang kita masuk aja ke dalam Yumar Siapa tahu Kak Mami butuh bantuan Iya, siapa tahu butuh bantuan Loh, loh, teman-teman Kenapa Yumar sangat berantakan? Barangnya kemana-mana? Wah, kenapa bisa, Kak Yuta? Loh, Kak Mami Kenapa kamu menangis? Tokoku berantakan Gara-gara Kate Butler dan juga Jala Wah, sudah Kak Mami Kak Mami tenang saja Kami akan membantu merapikan barang-barang di Yumar Tenang saja ya, Kak Mami Terima kasih, Yuta Karena kamu mau membantuku Iya, tenang saja, Kak Mami Aku dan teman-teman akan membantumu Ayo, teman-teman Oke, Kak Yuta Ayo kita bereskan dulu Tapi sebelum itu, aku mau ketemu Kate Butler dulu Berani-beraninya dia pergi begitu saja Akhirnya kita bisa kabur Eh, sebentar-sebentar Itu bukannya ada seseorang yang menangis di pinggir jalan Aku jadi penasaran Hei, kau Kenapa menangis di sini? Wah, kenapa kamu menangis? Kami siap membantumu Ada apa? Anjing dan kucingku sedang kejar-kejaran Tapi kucingnya malah ketakutan dan naik ke atap Wah, begitu ya Sekarang kucingnya pasti tidak bisa turun Kalau gitu, aku akan membantunya Kalau cuma ini mah, persoalan mudah Aduh, aduh, aduh Kenapa aku tidak bisa naik sih? Sudahlah pakai jetpack aja Nah, kalau gini kan gampang naiknya Hei, kucing Kamu kenapa naik-naik ke atas? Udah tahu tidak bisa turun Sini, aku bantuin turun Terima kasih ya, Kate Butler Kamu sudah membantuku Iya, sama-sama Yang penting kan kucingnya sudah aman Sekarang aku akan beri pelajaran pada anjing itu Hei, anjing Berani-beraninya membuat kucing itu naik ke atap Sekarang aku akan menggendongmu Dan menaruhmu di atas atap juga Gantian Syukurin kamu ya Nah, dengan begini Aku sudah membantu kakak itu Aku akan bilang pada kakak itu Kalau aku sudah memberi pelajaran pada si anjing Hei kakak Tenang saja Anjing itu sudah diberi pelajaran Dia sudah aku letakkan di atas atap Kenapa malah nangis Itu kan juga anjingku Anjingku tidak bisa turun Wah, dimana Kate Butler? Aku harus mencari Kate Butler dan juga Jala Iya, Kak Yuta Seharusnya mereka ada di sini Eh, sebentar Kak Yuta Sepertinya ada orang yang menangis Wah, iya Mio Di sana ada kakak Natsui sedang menangis Kak Natsui, kamu kenapa menangis? Anjingku ada di atas atap Dan tidak bisa turun Anjingku diletakkan di atap oleh Kate Butler Apa? Kate Butler? Lagi-lagi Kate Butler membuat kacau Kate Butler membantuku menolong kucing Tapi dia malah membuat anjingku di atas atap Apa? Ternyata Kate Butler malah memberikan pelajaran pada anjingnya Dan diletakkan di atas atap Itu kan namanya balas dendam Itu bukan hal yang baik Tidak boleh ditiru ya teman-teman Iya, tidak boleh Wah, ternyata susah juga buat naik atap Tapi tidak apa-apa Aku akan selamatkan kamu anjing Ayo anjing, kita akan turun ya Nah, sekarang kakak Anjingmu sudah aman Jangan menangis lagi ya Terima kasih ya Yuta Kamu sudah membantuku Iya, tenang aja Sama-sama kan Natsui Kalau kamu butuh bantuan Bilang aja pada kami Oke Yuta, terima kasih Kak Yuta tunggu Ayo cepat, kita harus kabur jalan Ayo, kita harus kabur kemana ya Tapi kita harus cari orang yang butuh bantuan Tolong, tolong Eh, Kate Butler, Kate Butler Lihat itu Sepertinya dia butuh bantuan Eh sudah, ayo jalan Kita harus bantu dia Supaya bisa jadi presiden dan wakil presiden Hei kau, kamu kenapa? Ada yang perlu dibantu atau tidak? Eh, tapi kalau dilihat-lihat Orangnya malah gendut Gendut, gendut Masa kita menolong orang gendut sih? Males lah Gendut, gendut Aduh Sudah gendut, malah jatuh lagi Kalau gitu, kita tidak usah nolongin lah Biar dia bisa berteriak minta tolong lebih keras Sudahlah, kita tinggal aja Aku bukan gendut Aku hamil Sepertinya dia marah Kita harus kabur Wah, Kate Butler Tapi dia itu hamil Aku jadi merasa bersalah Karena sudah tertawa Sudahlah, tidak apa-apa Kita kabur aja Sudah Eh, sebentar, sebentar Ini sepertinya ada kecelakaan mobil deh Kalau gitu, kita harus bantu korban Ayo jalan, turun Aku mau lihat dulu deh Kira-kira kecelakaannya kenapa ya Wah, aku juga mau lihat Wah, kenapa mobilnya malah terbalik ya Aku juga tidak tahu Maka dari itu, kita akan tawarkan bantuan Tolong, tolong Kak Yuta, Kak Yuta Sepertinya ada yang minta tolong Wah, iya Mia Tapi, suara minta tolongnya Sepertinya ada di sekitar sini Coba kita lihat Wah, itu Mia Kenapa kakak itu rubahan di luar Jangan-jangan Dia sedang butuh bantuan Wah, kakak, kakak Kamu kenapa? Tolong, tolong Perutku sakit Kak Yuta, sepertinya dia sedang hamil Waduh, kalau gitu Kita harus bawa kakak ini ke rumah sakit Sepertinya dia sudah mau lahiran Yaudah, Mia Baby Jelin Kamu tunggu di sini ya Kamu jaga kakak ini Biar aku sama Atom dan Atom Pergi ke rumah sakit Untuk mengambil ambulan Ayo Atom, Atom Ayo, ayo, ayo Ayo Atom, Atom Wah, aku kasian sekali pada kakak itu Ternyata dia sudah mau lahiran Kita harus segera sampai ke rumah sakit Aduh, rumah sakitnya jauh sekali sih Nah, sekarang Akhirnya kita sampai di rumah sakit Itu dia, dokter Yabuo Dokter Yabuo, dokter Yabuo Aku pinjem ambulannya dulu ya Soalnya ada kakak-kakak yang mau melahirkan di sana Wah, begitu ya Yuta Baiklah, aku akan pinjamkan Oke, terima kasih, dokter Yabuo Ayo Atom, Atom Kita harus segera mengambil ambulannya Lalu kita bawa ke kakak tadi Semoga saja kakak itu bisa menahan sakit ya Nah, sekarang waktunya berangkat 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 Tapi Atom, Atom Aku jadi penasaran deh Kenapa kakak tadi tidurnya di luar ya Padahal kan dia sudah mau lahiran Kenapa bisa tergeletak begitu Tidak tahu Tidak tahu Ya sudah lah Yang penting kita menolong kakak itu dulu Mio, Baby Jelin Ayo bawa kakak itu ke rumah sakit Tuh, kajian Jokowi Toto ini Iya, kasihan sekali kak Ayo kita bawa Bawa, bawa, bawa Ayo teman-teman Kita harus segera membawa kakak ini ke rumah sakit Wah, kasihan sekali kakak ini Aduh, sakit Aduh, aduh Nah, sepertinya dia sudah mau melahirkan ini Bagaimana ini kak Yuta Wah, yang sabar ya kak Nah, sekarang kita sudah sampai di rumah sakit Aku akan membawamu ke dalam ya Dokter Yabuo, dokter Yabuo Ini ada orang yang mau melahirkan Iya, dokter Yabuo Ayo, Mio Kita harus bawa kakak ini ke ruang melahirkan Ayo, ayo, ayo Dokter Yabuo, dokter Yabuo Kenapa kamu ketinggalan di luar? Kamu kan dokternya Oh, oh, oh iya Aku dokternya ya Yaudah, yaudah Aku akan masuk ke dalam ruang melahirkan Maaf ya Uh, dokter Yabuo ini gimana sih? Cepat dokter Ini ibu tadi mau melahirkan Ayo, dokter Iya, iya Tenang saja Aku akan menangani pasien ini Ya sudah Cepat dokter Segera selamatkan ibu ini ya Semoga bayinya lahir dengan selamat Ayo, teman-teman Kita harus pergi dari sini Kita tidak boleh berada di ruang bersalin Oh iya, kak Yuta Kita harus cari orang yang perlu pertolongan lagi Iya, Mio Sudahlah Kita berkeliling dulu aja Siapa tahu ada orang yang butuh bantuan Oke, kak Yuta Oke, oke Kak Yuta, kak Yuta Lihat di sebelah sana Wah, sepertinya ada kecelakaan, Mio Kalau gini Aku jadi penasaran deh Kakak, kakak Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Kenapa bisa terjadi kecelakaan? Terus Kenapa ada mobil cat butter yang menabrak juga? Kak Yuta, kak Yuta Sepertinya kita harus menjauh dari sini Sebelum mobilnya meledak Wah, kalau gitu Kita harus segera menolong korban Jangan sampai mobilnya meledak Dan membuat korban makin celaka Wah, terus gimana dong, kak Yuta? Oh iya, begini saja deh Biar aku saja yang mengambil ambulan Untuk menolong korban Oh iya, terus gantian juga Aku kan sebagai wakil juga harus berguna Ya udah deh, Mio Aku percayakan padamu Oke, kakak Yuta Ayo, baby challenge Kita harus segera mengambil ambulan Ayo, Tata Mio Kita harus menolong korban Wah, aduh Malah nabrak lagi Ya sudah lah, tidak apa-apa Kita kan sedang terburu-buru Uh, gimana sih, Tata Mio? Ya maaf, baby challenge Wah, sepertinya Aku harus segera mengamankan korban Takutnya nanti mobilnya malah meledak Semuanya menjauh dari mobil Wah, jalan-jalan Sepertinya Yuta sudah menolong korban itu Tidak bisa dibiarkan Kita harus segera menghampirinya Hei Yuta Kenapa kamu mengambil perhatian orang-orang itu? Iya Yuta Padahal dari tadi kita sudah ada di sini Hah? Akhirnya kita sampai juga, baby challenge Wah, itu dia Mia Mia, Mia Aku akan memasukkan korban ke dalam ambulan, ya Aku percayakan padamu, Mia Siap, Kak Yuta Oh, oh, tolong Wah, yang sabar ya, Kak Aku akan membawamu ke ruang operasi Pasti di sana ada dokter yang akan membantumu Dokter Dokter, dokter Ada kecelakaan Itu ya dokter Tolong bantu korbannya Ayo, baby challenge Kita harus kembali menuju ke tempat Kak Yuta Uh, ayo, tolong-tlong Kita tembawi Iya, kita harus segera menolong orang lain juga Nah, itu dia Kak Yuta Akhirnya kita sampai juga Kak Yuta, Kak Yuta Aku sudah membawa korban ke rumah sakit Yuta, Yuta Yuta, kamu di mana Yuta Yuta, Yuta Yuta, Yuta Terima kasihnya sudah membantuku Iya, terima kasih juga sudah membantuku Iya, aku juga berterima kasih Yuta Karena kamu sudah menyelamatkanku Akhirnya bayiku lahir dengan selamat Aku juga Wah, terima kasih semuanya Tapi aku juga senang karena bisa membantu banyak orang Aku melakukannya dengan ikhlas Wah, ternyata Yuta memang menolongnya dengan ikhlas Oh iya Yuta Sebenarnya aku sudah mengawasi kalian dari langit Oh iya Yuta, Mio, kalian sudah bekerja dengan baik Aku mengawasi kalian dari langit Dan kalian sudah berhasil menolong orang-orang yang kesulitan Dan mendapatkan kepercayaan mereka Kalian sangat pantas jadi presiden dan wakil presiden Apa? Aku tidak terima Hei superawan, aku juga ikut membantu para warga Iya kan? Iya, kami itu membantu para warga juga Udah, kalian tidak membantu kami Iya, kalian tidak membantu kami Apa? Berani-beraninya kalian itu ya? Wah, Ken Butler, sudah tidak apa-apa Soalnya kamu memang jahat, Ken Butler Maka dari itu, kalian tidak pantas jadi presiden Sampai jumpa di video selanjutnya